Diduga menyantap makanan nasi kotak puluhan petugas Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD se-Kabupaten Situbondo alami keracunan masal. Nasi kotak dibagikan ke petugas PKD saat menghadiri acara bimbingan teknis Bawaslu Situbondo di ruang pertemuan salah satu hotel di Situbondo. Bimbingan teknis oleh Bawaslu kepada 136 orang petugas Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD se-17 Kejamatan Situbondo berakhir bencana. Kegiatan pada hari Rabu 12 Juni kemarin di ruang pertemuan Hotel Sansui berujung puluhan petugas PKD alami keracunan masal. Salah satu korban keracunan masal, Abdul Khalid PKD Desa Trebungan Kejamatan Mangaran, pria berusia 32 tahun ini terbaring lemas di ruang inap puskesmas Mangaran setelah sebelumnya menyantap nasi kotak pemberian acara bimtek. Gejala diare perut melilit dan tubuh meriang baru dirasakan saat berada di rumahnya sekitar pukul 12 malam. Lantaran tak kuat dirinya pun diantar pihak keluarga ke puskesmas terdekat. Awalnya disangka gejala sakit tersebut hanya dialami dirinya saja, namun baru diketahui sekitar 78 petugas PKD di 12 Kejamatan mengalami sakit serupa. Terutuh diare kemudian terut sakit, panas, dingin. Itu sebelumnya kenapa, Pak? Makan apa? Ya, pertama saya tidak sadar juga apakah gara-gara makan itu dan di ruang saat itu tidak sadar juga, Pak. Tapi saya dikatanya banyak, mungkin juga sama. Ini dari nasi kotak, Pak. Iya, bisa. Nasi kotak itu isinya apa saja, Pak? Nasi, kemudian ikannya, Pak. Ayam, kemudian sayur, telur. Kemudian sayur. Kondisi, Pak, sendiri bagaimana saat ini, Pak? Sudah baikkan atau masih bagaimana, Pak? Masih belum kuat, belum stabil, Pak. Sudah, sudah. Korban keracunan masal telah ditangani tim medis di beberapa puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Selain itu, ada juga sebagian mereka yang kondisinya berangsur pulih. Hingga kini, Komisioner Bawastu Kabupaten Situbondo belum berkomentar terkait kasus keracunan masal tersebut.